Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 itulah sama-sama kita berdoa terlibat masih sosial musuh untuk ikut berkooperasi dalam perpilihman bahkan yang luar biasa nih semua disini saya lihat semua keahlian ada, pemusiknya ada apalagi minta filmnya tinggal pilih kalau kita tahu apa ini bisa jadi pilih perakilan cerah kulitnya ini betul-betul terjadi tahun depan bangun lagi nih kurang saya takut yang berkumpul sama Pramita Usadi itu salah satu bintang kita saya akan coba nanti kalau memang pas Nobar terakhir saya akan coba coba undang beliau kemarin kemarin yang datang cuma si Jo karena Pramita lagi di Kalimantan lagi di Nyawa karena jadwal sudah disiapkan sudah disiapkan tiket semua jadi beliau memang lebih kontrakan disana mereka gak bisa turun sejauh mungkin terakhir terakhir kepada Bang Bu Hanudin terkait dengan film Nariti ini kan penuh perjuangan dari seorang Bang Bu Hanudin juga kalau misalkan hatikan juga di podcast-podcast yang udah hadir bahkan kayaknya penuh darah disitu perjuangan seorang Bang Bu Hanudin mungkin terakhir bang pesan-pesan kepada teman anak muda mungkin untuk terima kasihnya juga boleh disampaikan juga untuk menonton film Nariti di romansan dan utama baik pertama kali saya mengucapkan terima kasih yaitu kepada sahabat saya Ponti Gia ini orang yang luar biasa yang menyelamatkan nyawa film saya ini dengan begitu bagus banget kedua ada sahabat saya juga Doni yang ketiga itu yang tak lepas juga itu ada itu Profesor Lashona Loli yang luar biasa mensupport film saya karena dianggap film ini memiliki pesan moral dan yang terakhir yang tidak terlupakan dan sangat berjasa adalah Prof Agus dengar umsunya luar biasa yang mendukung karena waktu posuting saya coba itu ada 5 kampus yang sudah disurati ternyata dari adik-adik saya sahabat saya itu Jeffrey dia cepat umsunya itu menerima wah luar biasa nih artinya saya sedang berpikir Jakarta waktu itu IKIF atau UNJ itu juga ada syuting di Medan itu ada 5 kampus besar yang sudah saya coba surati yang refek cepat tanggap itu ada umsu makanya terima kasih Prof luar biasa hari ini keberhasilan kita tidak lepas dari Prof sebagai rektor di umsu yang terus mensupport mendukung bahkan untuk go kampus pun yang pertama yang mendukung jadi kita ada beberapa kampus nanti yang kita masuki baik WISU dan sebagainya tapi kita harus pertama kali back to sejarah kembali ke umsu dulu kembali ke umsu dulu anak-anaknya wajib menonton melihat kenapa film ini memiliki pesan moral untuk anak-anak yang sedang berjuang di kampus bahwa ada seserah harapan dari seorang ibu orang tuanya untuk keberhasilan beliau jadi di umsulah mereka mencari keberhasilan seperti dalam film kita suksesnya dia itu di kampus umsu itu sehingga dia buat pameran seorang ibu itu mama dari si Riri itu berjuang dengan ulosnya untuk menyengolahkan kuliah dia artinya supaya teringat oleh adik-adik yang di kampus begitu besar perjuangan orang tua mungkin di kampung sebagai petani sampai jual ladang jual ini demi masa depan dia maka tuntuklah ilmu dengan baik jangan kecewakan semua orang tua kalian yang sudah meneteskan darah dan teringat demi masa depan adik-adik kita maka film ini seperti saya bilang sama teman-teman ini wajib go to kampus banyak pesan-pesan moral bagaimana seorang ibu menyengolahkan anaknya untuk kuliahnya mungkin ini begini terima kasih mungkin ada sedikit produser dari film nariti ke kampus kita kita masih ingat memang gempitanya ketika waktu itu Bastian Steel datang kalau itu seperti ada konser besar gitu ya itu menunjukkan memang minat anak-anak kita terutama di UMSU terkait dengan bakat seni itu memang sangat tinggi dan teman-teman anak muda saya kira ini kesempatan yang baik jika nanti ternyata film ini akan bisa kita saksikan langsung apalagi kalau nanti ada talent-talent di film itu yang hadir langsung itu saya kira akan lebih menarik intinya adalah dukungan Pak Rektor kepada kami semua kami siap memfasilitasi untuk pengembangan ya budaya kemungkinan seni dan sebagainya apalagi radio ini saya kira bisa dipakai untuk sosialisasi promosi dan sebagainya termasuk juga sekarang kita punya banyak sekali talent-talent muda di UMSU yang saya kira bisa dilibatkan untuk program-program atau proyek-proyek selanjutnya saya kira demikian oke gue biasa sekali berbincang